Kepakaran hutan yang menghangutkan Pulau Maui dan Big Island di Hawaii telah menewaskan setidaknya 110 orang dan seribu orang belum jelas nasibnya juga memaksa peribuan penduduk dan turis menghubungi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2022 Kepakaran hutan menghancurkan kota Resol bersejarah Lahaina pada awalnya api membakar tumbuhan dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah pemukiman penduduk saat busan angin lebih dari 90 km per jam mengguncang Pulau Maui. Kota yang dibangun pada tahun 1700an dan masuk dalam datar tempat bersejarah nasional di Kepulauan Hawaii. Kepanikan warga pun terjadi saat api mulai masuk ke wilayah pemukiman penduduk. Warga yang panik berlarian tanpa arah bahkan seolah-olah mereka dikejar oleh api. Ini adalah kebakaran antar muka perkotaan lahan liar klasik di mana ada kebakaran vegetasi tetapi berpindah ke daerah perkotaan dan mulai membakar struktur demi struktur. Belum diketahui pasti menyebabkan kebakaran yang dimulai pada selasa malam. Namun layanan cuaca nasional telah mengeluarkan peringatan untuk Kepulauan Hawaii ada angin kencang dan cuaca kering di kondisi yang berbahaya untuk terjadinya kebakaran hutan. Hampir 85 persen kebakaran hutan di Amerika Serikat disebabkan oleh human error. Menurut kehutanan AS, penyebab alami kebakaran hutan di Hawaii adalah petir dan aktivitas gunung berapi. Kepulauan Hawaii memiliki 6 gunung berapi aktif termasuk diantaranya adalah di Pulau Maui. Panas yang memecah rekor musim ini telah berkonstribusi pada kebakaran hutan yang luar biasa para di Eropa dan Kanada bagian Barat. Para ilmuwan mengatakan bahan iklim didorong oleh penggunaan bahan bakar hutan telah menyebabkan peristiwa swajah ekstrim yang lebih sering dan lebih kuat. Angin dan badai dora, ratusan mil barat daya Kepulauan Hawaii di Samudera Pasifik telah mengipasi api di seluruh negara bagian Amerika Serikat itu, kata para penyabat. Selain dora, sistem tekanan rendah di sebelah barat dekat Jepang juga berkonstribusi terhadap angin kencang yang berkelanjutan. Vegetasi kering juga merupakan faktor penyebabnya. Penyebaran rumput non-asli yang mudah terbakar seperti rumput goina di area bekas lahan pertanian dan hutan telah menciptakan sejumlah besar bahan kecil yang mudah terbakar yang meningkatkan resiko dan tingkat keparahan kebakaran. Kebakaran telah menyebabkan kerusakan yang meluas di Lahaina, sebuah kota resor pantai berpenduduk sekitar 13 ribu orang di barat laut Maui yang telah berhasil menarik wisatawan internasional sekitar 2 juta pengunjung setiap tahun. Kebakaran juga telah menghangurkan sekitar sisi sebuah kota pesisir di Maui, Labang dan menghancurkan sebagai gula daerah pemukiman di pusat pulau besar itu. Lebih dari 278 bangunan hajur atau utang, kata Honolulu Star Advertiser memutip laporan resmi dari Patroli Udara Sipil Amerika Serikat dan Departemen Pemadang Pakaran Maui. Hawaii adalah sebuah negara bagian Amerika Serikat yang berjarak di 2.200 km di sebelah barat garatan Amerika Serikat. Itu terdiri dari delapan pulau utama termasuk Hawaii yang dikenal sebagai pulau besar. Pulau Maui berada di sebelah timur pulau Hawaii. Ratusan bangunan rusak, ribuan kendaraan bermotor dan mobil hangus terbakar. Puluhan jiwa melayang betapa mengerikannya kebakaran yang terjadi di Kepulauan Hawaii ini. Video ini adalah jejak digital yang menggambarkan betapa dasyatnya kebakaran di Kepulauan Hawaii hingga menyebabkan kehancuran yang luar biasa. Semoga video ini menjadi inspirasi agar kita menjaga hutan, agar hutan tetap bersifat, menjaga kejutan hutan dan menjadi baru-baru dunia adalah kewajiban kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! !